Jembatan Francis Scott Key yang berada di kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, roboh setelah kapal kargo menabrak salah satu tiang penyangganya pada selasa 27 Maret 2024. Robohnya jembatan Francis Scott Key mengingatkan pada tragedi yang menimpa jembatan 35W di Minneapolis, Minnesota pada 1 Agustus 2007 silam. Salah satu jembatan tersibuk di negara bagian itu runtuh hingga menyebabkan 13 orang tewas dan 145 luka-luka. Investigasi menemukan penyebab jembatan yang roboh 16 tahun silam itu lantaran pelat buhul yang rusak. Linda Paul, korban yang selamat dari runtuhnya jembatan 35W menceritakan bagaimana detik-detik tragedi di jembatan ikonik itu terjadi. Linda yang saat itu berusia 55 tahun tengah berkendara pulang. Ia mengatakan jembatan itu runtuh tanpa peringatan ke sungai Mississippi di pusat kota Minneapolis pada jam sibuk malam hari. Linda terjatuh dari lereng setinggi 15 meter saat dek beton jembatan roboh. Saat terjatuh ke tepi sungai, Linda masih berada di dalam minifennya. Bongkahan beton menghantamnya, mematahkan lima tulang belakangnya dan meremukkan tulang pipi kirinya. Selain Linda Paul, Jesse Selton juga menjadi salah satu korban runtuhnya jembatan. Jembatan 35W. Jesse yang masih berusia 18 tahun saat itu sedang dalam perjalanannya menuju teater anak tempat ia bekerja. Tragedi itu membuatnya sempat menderita gegar otak dan patah tulang punggung di empat titik. Saya ingatkan jolting seperti perjalanan park, seperti tilt-a-whirl atau sesuatu yang lain. Dan saya mulai mengerjalan kembali, seperti yang saya ingat. Dan saya berkata kepada saya, well, kita akan lihat apa yang terjadi. Saya tidak panik, saya benar-benar mempercayai percayaan saya di dunia. Dan itu yang terakhir yang saya ingat. Para korban robohnya jembatan 35W yang terjadi 16 tahun silam sangat prihatin dengan tragedi serupa di Baltimore selasa 26 Maret 2024 lalu. Hingga kini, otoritas setempat melaporkan setidaknya 6 orang dinyatakan hilang usai robohnya jembatan Francis Scott Key yang berada di kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!